apa kabar semua semoga sehat-sehat aja ya kita lagi di masa SPB nih masih tetap di studio aja gitu kan buat temen-temen yang beraktifitas di luar ya mohon lebih ke hati-hati dan ikuti aturan pemerintah setempat ya jangan-jangan dilanggar-langgar boleh oke di video kali ini gue mau apa ya gue mau menjelaskan dan membuat tutorial gimana sih cara buat musik 8D apa itu 8D gitu jadi musik 8D itu itu musik yang auto-painting auto-painting jadi ketika kita pakai e-phone itu wajib dengan musik 8D itu wajib pakai earphone supaya apa supaya kita bisa merasakan sensasi-sensasi seakan-akan kita lagi ada di konser tersebut dengerin musiknya gitu padahal lu lagi di rumah gitu denger musik itu kan buah ini cocok nih jaman-jaman kayak gini nih ya kan nggak bisa ada pergi-pergian keluar atau konser-konser keluar nah kalian wajib dengerin musik 8D jadi sarankan kalian lagi konser nih bro apa sih itu 8D jadi lebih ke binaural 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 itu kayak metode perekaman yang meniru cara manusia memahami suara dengan telinga gitu tekniknya gini dalam recording binaural itu kepala lo nih nih kepala ini dilengkapi berbagai earphone eh bukan earphone sorry mikrofon dari kiri kanan tuh tiap beberapa cm pokoknya mengitari lah ini jadi mengitari mikrofon ya yang gua tahu kayak gitu jadi mengitari mikrofon eh jadi penempatan dalam kepala suara bergerak dengan apa ya kira-kira kecepatan 340 meter per detik melalui udara jadi dia bisa bunyi karena jarak dari sumber ke setiap mikrofon biasanya berbeda-beda kan penundaan untuk audio musik dihasilkan tuh penundaan ini yang menciptakan dengan suara multi dimensi nih beberapa contoh lagu dengan audio 8D yang enak di dengerin banyak sih gitu kan di YouTube kalian cari aja nah sekarang gua mau bikin tutorialnya gimana sih kita bikin musik sendiri musik yang bisa didengar seperti 8D atau lebih tepatnya musik 8D Oke langsung ke tutorial ya nah disini gua pakai QBS Elements 8 nah disini gua pakai lagunya Unison Aperatur Hs udah liris nah yang gua jelasin disini gua nggak mau ribet gitu karena banyak tutorial pun di YouTube yang berbagai cara cara membuat ya cara membuat musik 8D itu banyak juga nah disini gua praktis gua menggunakan satu plugin dan itu nanti biar langsung instan jadi enggak enggak ribet lah pokoknya Oke nih musik langsung kita insert lagi nih nah ini namanya ambyo orbit nih tarlinya gua taruh di deskripsi deskripsi link belantakan di deskripsi linknya dibawah kalian bisa download itu untuk macOS dan Windows itu free enggak berbayar ini keluaran dari Sennheiser ini gua pakai yang ambil orbit nah coba kita play dulu musiknya nah ini kan musiknya masih stereo nih nah terus gimana caranya biar bisa jadi 8D oke caranya gini nah disini kita pilih azimut azimut itu apa azimut ini yang kayak jam ini ini namanya jemut jadi ini bakal bergerak kanan kiri kanan kiri-kanan kiri belakang kanan depan kiri lagi belakang lagi nah ini azimut ini yang kayak jam ini yang bakal kita eh automation dan dengerin hasilnya ya oke nah ini kan kita udah ini udah masukin red automationnya tinggal di buat gini kita bikin di sini tapi sini bikin huruf n oke bikin huruf n pokoknya kuncinya ini huruf n niputin kayak gue ya nah oke nah nah terus kita ini harus di in bro oke ini harus harus rapih biar bunyinya nggak berantakan ini harus 5000 kalau mau 5000 harus 5000 Hai 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 ya Hai Oke malu 5.000 Hai 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 oke Hai nah setelah itu ini ini kan Rp15.000 kita buat ke sini jadi huruf n ya Nah set-set Hai ini coba kita copy Hai pergurung bila perbar oke dari nomor ini kita copy coba segera kita pesis ini nah oke kita pesel ini oke Hai toh Hai hanya harus disini 10 Oke nice Coba kita rapi lagi ya Pokoknya kita copy 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 Sampai dia rapi Ini Rp12.000 Nah kita copy lagi Disini guys Coba kita lihat hasilnya lagi Oh ini masih berantakan bawahnya Oke kita geser lagi ke 20 Ini di 20 Di 20 kita tambahin lagi Cek lagi belakangnya Oke Oke Pasti lagi Oke Lakukan ini Sampai lagunya habis Nah Sekarang Kita coba ya Let's try Sampai Nah, gitu. Jadi gini, semua ini tergantung genre musiknya gitu. Kalau kalian mau, apa ya maksudnya, automationnya itu tergantung lagunya sih. Kalian bisa, kayak misalkan ini, kalau misalkan ini kan lagunya agak ngebit-ngebit gitu. Kalian bisa bikin cepat, semakin jarak si NNN-nya ini cepat atau dekat, automationnya makin cepat gitu. Kalau kalian mau lambatin bisa. Misalkan contoh kayak gini, kita ambil di sini, kita hapus di sini. Nah, ini kita hapus. Jadi kita ambilnya di sini. Ini kita hapus lagi ya. Nah, kita hapus. Kita hapus. Oke. Mungkin jaraknya segini kan. Oke. Kita copy-copy dulu. Copy. Copy lagi. Copy. Copy lagi. Oke. Pasin dulu di 20. Sekarang ini udah pas, baru kita copy. Nice. Nah. Ini lebih ke, coba kita denger lagi ya. Wah. Oke. Aku. Apa ya? Apa ya? Buah. Leap. Baik. Dan. Ini. Buah. Buah. Sofia. Buah. 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 nah jadi gue bikin perbar-bar jadi dia lebih apa ya kita lebih bisa menikmati si 8D tersebut si efeknya itu Oke kita kopi-kopi lagi ya kopi-kopi sampai habis ke Hai masih berapa ini Oke lagi lagi hai oke Hai kebelas Oke Cek garis perbarinnya guys Ini harus lurus Kalau enggak bunyinya Kayak aneh Oke coba kita lurus lagi Yeah, yeah Kita coba pakai earphone ya Yan, kita pakai earphone yan eh Go pakai earphone Oke Okay Gue lagi gila Berasa kita lagi ada di konser gitu loh Jadi emang enak sih 8D itu apa ya, kalau lo suka dengan musik-musik yang elektronik-elektronik gitu itu wajib banget sih 8D dan banyak kok platform-platform sekarang ya, kayaknya Spotify udah support 8D juga nih Wah keren lah, makanya teknologi semakin kesini makin gokil lah Jadi bisa ya teman-teman buat contohin yang ku praktekin tadi, semoga video kali ini bermanfaat buat kalian dan bisa jadi apa ya, jadi kemotifasi lebih, ya kalian bisa belajar lah di rumah sendiri ngulik-ngulik, terutama buat orang-orang yang lagi demen-demen belajar bikin musik gitu kan, Dan mengikuti teknologi, terus dengan adanya video ini kalian bisa lebih menambah wawasan keadaan lagi Semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa di like, di subscribe, di komen, oh iya, pesan gue nih, jaga kesehatan, jangan banyak nongkrong-nongkrong, kurang-kurangin dulu nongkrong di rumah aja Karena situasinya masih belum kondusif, semoga depannya kita semua jadi lebih baik dan Indonesia jadi lebih baik lagi Setelah wawasan ini, semuanya akan jauh lebih baik, amin Oke, thank you ya buat temen-temen yang udah nonton video gue, see you di next video